Al-Fatihah Al-Fatihah Dan dari adabnya para masyayikh, para guru, para ustadz Apabila ada seorang yang membutuhkan bantuan Seyokianya orang tersebut meminta dulu bantuan kepada ustadz Kiai Sheikh Habib yang ada di daerahnya dulu Tidak pergi ke daerah lain untuk minta bantuan atas keperluannya Itulah dulu yang dilakukan oleh guru kami Kalau ada orang datang ke beliau terus meminta bantuan Beliau berkata, kamu dari mana? Umpama Panjenengan ini dari malam Kemudian butuh Memerlukan bantuan Maka seyokianya anda datang dulu ke ulama para haba'i para Kiai di malam Jangan ke tempat lain Makanya seyiti alil khawas Kalau ada orang datang minta bantuan Minta doa ke rumahnya dan lain-lain Minta hajatnya diselesaikan Urusan keluarganya dan lain-lain Beliau tanya, kamu dari mana? Malam Kalau kamu dari malam Irji'ilah Sheikh Harati Pulang kau ke malam Dan minta bantuan pada ulama di daerahmu dulu Fa'innallaha Karena sesungguhnya Allah Lam yaja'alhu fi harati Tidak menempatkan ini ustadz, ini habib, ini Kiai Di daerahmu Illah liyatahammalah humumma ahliha Kecuali untuk mengembang tanggung jawab penghuninya Ada orang malam datang ke batu Hei, entah, sampai sanggung di malam Minta tolong dulu Kalau nanti di malam gak bisa, baru Karena ini adalah tugasnya orang yang di malam Kalau saya selesaikan Kesian nanti Ulama ini merasa satu ilmunya kurang manfaat Keberadaannya kurang manfaat Tapi kalau memang sudah pada gak mampu Baru kita mau ke Surabaya Kita mau ke tempat lainnya Ini adab Jadi Banyak Kiai, banyak Habib Banyak ustadz di malam Selesaikan urusan Anda dengan mereka Ini wis gak iso Baru Mange Surabaya Atau ke daerah lain Atau ke batu Atau kemana monggo Tapi jangan keluar dari daerahmu Sedangkan di daerahmu ada ulama Begitu juga urusan fatwa Karena yang tahu keadaan daerah itu Ulama tersebut Ada masalah di malam dengan situasi dakwah Kita Kita yang di malam Ngerti Oh ini gini Ini karakternya Ini seperti ini Ini karakter seperti itu Maka Sebaiknya seperti ini Anda Jangan terus pergi ke tempat lain Yang bukan orang malam Nanti mereka memberi fatwa yang tidak sesuai Karena saya sendiri pernah keadaan seperti itu Di batu Ya di batu Ada masalah Ketika masalah itu Kita duduk bareng dengan para ulama Sebaiknya kita seperti ini Tahu-tahu Mendatangkan ulama dari luar Memberi fatwa Yang fatwa tersebut Dia gak tahu Dia punya ilmu Tapi Kita mesti ngerti Untuk urusan Jalan keluar Bukan masalah halal haram Halal haram di tempat manapun sama Menyelesaikan masalah ini Harusnya seperti ini Itu daerah itu tahu Datangkan ulama dari luar Memberi fatwa yang berbeda Akhirnya yang terjadi ruwet Indonesia ini juga seperti itu Kalau ada masalah di negeri ini Kita jangan ngambil fatwa dari negara lain Dari Mesir Dari Yemen Dari tempatnya Jangan dulu Kalau masalah halal haram Dimanapun sama Tapi kalau urusan menyelesaikan masalah Ulama di sekitar kita itu ngerti Karena karakter masing-masing yang dihadapi itu tahu Nah ada lagi Kalau masalah dunia Masalah yang sudah mendunia ini ya Masalah yang berkaitan dengan politik Itu anda tanya ulama manapun sama Jawaban mereka sama Karena tahu membaca situasi dunia Situasi politik dunia saat ini seperti ini Dan dampaknya ini sampai ke kampung-kampung Nah disini Kita mengambil fatwa Walaupun dari luar negeri tidak apa-apa Tapi jangan pernah kita itu Merasa lebih alim dari sebagian ulama Sampai kita berani ngomong Wah Itu Habib itu Kiai itu gak ngerti keadaan di malam Jangan Itu Itu biar itu urusannya para ulama Kadang kita yang nuduh Gak ngerti Kalau masalahnya itu sudah mendunia Gak ada yang gak ngerti Semua ngerti ulama ini Kalau masalahnya masalah yang sekelumit Kayak masalah yang kecil Masalah ini Nah ini Ini ulama setempat biar menyelesaikan Ulama atau masalah sekelumit di Indonesia Biar ulama setempat menyelesaikan yang lain Gak mau ikut campur Ya selesaikan sendiri Tapi kalau sudah Saya ulangi lagi Permasalahan yang mendunia Mereka semua tahu Ya Kayak permasalahan mendunia ini Permasalahan Perebutan posisi Antara blok barat dan blok timur di dunia Rusia Dan Cina dan lain-lain Amerika Israel Eropa dan lain-lain Ini masalah mereka Ngobok-ngobok setiap negeri ini Sudah Semuanya ulama tahu Nah ini jangan kita merasa bahwa Itu ulama sana gak tahu Ulama sini gak tahu Semua tahu Sudah paham itu Ya Tapi Adap tadi itu kita Belajar Jangan pernah keluar dari ulama setempat Untuk menyelesaikan masalahmu Atau yang lain-lain Kalau sudah gak mampu gak bisa Baru keluar Ini adap Ini adap Dan yang hebat ini Yang saya di alihawas ini Sebab Didatengin orang Menyelesaikan masalah itu Kan kadang-kadang Ya onok Onok cipratanil Oke Nah ini dia gak mau Ini kalau saya nyelesaikan Setidaknya saya dapat uang ini Dia terima kasih sama saya Yang ibarat sakton Apa yang diselesaikan Yang diselesaikan Yang sugi-sugi Uang enak itu Oke Nggak perlu Coroni apa Supaya gak selesai-selesai Supaya Terus Metu duit Iya Tapi Kalau apa namanya Seperti itu Kalau kayak gitu itu Kadang kita gak Waduh emang ini Ini permasalahan ini Nah itu gak bisa Tetap harus adap Jangan ke saya Jangan ke saya Kamu pergi Untuk ini Umpama saya di batu Untuk uang itu Masalah di emang Kenapa Nanti abib kodir Dia yang selesaikan Ya saya Aku bunuh Tapi yang garing-garing Melarat-melarat Nah ini yang hebat ini Nggak mau Sudah Nanti kalau abib kodir Gak bisa Datang ke sini Masalahnya itu apa Masalah keluarga Suami istri mau cerai Pengen diselesaikan Masalah apapun Masalah masjid Takmirnya Berantem Masalah ini Masjid ini Ini bangunan Boleh apa tidak Diperluas Masjid ini gimana Wakaf gini Tapi dibuat ini Nah ini 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 Seperti Ulama setempat Asal Ulama Tadi yang Mumpuni Dan tidak ada Salahnya ulama Kalau didatengin Dan gak ngerti Tanya Telepon temennya Saya pernah Kejadian sendiri Masalah talak Ada satu Keluarga Suami istri ini Bermasalah Kemudian Ini sifat Elek Ewong Ini kadang-kadang Ya lewis Duhi masalah Cari fatwa yang Menguntungkan Umpama Fatwa ini Mengharamkan Kerja saya Maka saya harus Mencari ulama lain Yang menghalalkan Iqele'i Jadi Permasalahan Keluarga Masalah Sudah Jatuh Cerai Atau Belum Jatuh Talak Atau Belum Kemudian Saya ditanya Saya bilang Saya mau ketemu langsung Sama yang bersangkutan Setelah yang bersangkutan Itu Ini sudah Tanya Sama ulama Sini Sudah Ada yang bilang Gini Ada yang bilang Gitu Oke Saya duduk Bismillah Ketemu Des 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 Gimana hukumnya Pep Jatuh Talak Jatuh Talak Talak Berapa Tiga Masuk Pep Ini gini Dipaksa Saya Ini orang Kaya Kalau saya Ngomong Jatuh Talak Oleh Dua Akhir Tapi Sampai Zina Aku Tangan Jawab Kalau Saya bilang Tidak Talakan Kumpul Sekali Kumpul Zina Saya Dapat Dosanya Terus Aku Lunggu Zina Jepret Kamal Zina Kapan Aku Zina Aku Loh Sik Ngajar Terus 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 Tidak 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 puas Dengan Jawaban Saya Pergi Dia Tanya Ulama Jauh Nah Tapi Tidak Langsung Yang bersangkutan Keluarganya Mewakili Untuk Tanya Ke Ustadz Lain Kebetulan Ustadz Itu Saya Kenal Ditanyakan Setelah Ditanyakan Ustadz Itu Karena Tidak Jelas Pertanyaan Tidak Langsung Yang Bersangkutan Mengatakan Tidak Jatuh Nah Oleh Pulang Langsung Ngomong Saya Tidak Tau Mungkin Mereka Juga Nyembunyikan Dari Saya Tapi Ada Di Antara Mereka Yang Yang Ragu Telepon Ke Saya Lagi Beliau Tanya Kepada Ustadz Vulan Jawabannya Seperti Ini Saya Kenal Saya Telepon Saya Bilang Kemarin Dulu Ada Masalah Sudah Dengar Langsung Sesuai Dengan Apa Yang Dia Sampaikan Mengatakan Gini Nah Itu Tidak Seperti Itu Karena Saya Langsung Ngadepi Yang Bersangkutan Begini Kalau Gitu Jatuh Tolak Tiga Nah Ini Nah Sekarang Dia Merasa Bahwa Tidak Jatuh Tolak Terus Gimana Gini Kamu Bilang Saya Minta Nomor Telepon Yang Bersangkutan Untuk Memastikan Hukum Yang Kemarin Gimana Kemarin Tetap Cuma Saya Mesti Minta Kepastian Akhirnya Dikasih Nomor Telepon Bersangkutan Ditelepon Ditelepon Lagi Maaf Saya Bilang Kemarin Tidak Jatuh Talak Itu Karena Seperti Ini Tapi Setelah Saya Tanya Tidak Taunya Seperti Ini Maka Saya Mengatakan Talak Tiga Melu Seperti Seperti Ini Tidak Boleh Masalah Ini Bukan Masalah Rumit Cuma Kadang Orang Ingin Bukan Kebenaran Tapi Pembenaran Apa Yang Dilakukan Hukumnya Jual Beli Seperti Ini Ribak Tidak 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 Ulama Tidak Tidak Ribak Bunga Bang Ribak Sampai Mesir Tidak 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 Fatwa Tidak Mesir Tidak 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 Kita Jadi Akhirnya Cari Pembenaran Dutul Rokok Haram Makro Makro Ya Begitulah Orang Itu Tidak Boleh Kalau Masalahnya Itu Beda Pendapat Sudahlah Ada Haram Itu Kan Dibagi Dua Haram Yang Memang Mujma'ale Sepakat Ulama Pengharamannya Seperti Homer Judi Haram Yang Tidak Bisa Di Perdebatkan Kota'i Ada Masalah Yang Beda Pendapat Saya Akui Rokok Itu Beda Pendapat Saya Tidak Mengatakan Mujma'ale Sepakat Ulama Saya Mengatakan Haram Ada Mengatakan Makro Ada Mengatakan Halal Ya Monggo Silahkan Pokoknya Semua Tanggungjawab Saya Pernah Di Undang Pertemuan Seminar Tentang Hukum Rokok Di UIN Mungkin 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 Tahun 9 Tahun Yang Lalu Saya Ditemukan Dengan Ulama Yang Mengatakan Rokok Boleh Terus Ada Pembandingnya Dosen 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 Saya Yang Mengatakan Haram Kalau Tidak Salah Waktu Itu Bedah Buku Kitabnya Kei Ehsan Jampes Karena Kei Ehsan Itu Dalam Kitabnya Membolehkan Judulnya Risalatul Ikhwan Fi Hukmid Kahwa Waddukhan Kei Ehsan Mengatakan Bahwa Rokok Itu Boleh Makruh Saya Mengatakan Rokok Itu Haram Terus Bedah Buku Disitu Ada Yang Ngomong Gini Kuliah Ngomong Kadang-kadang Paling Pinter Jadi Dianggap Uang Ini Mentang-mentang Sudah Kuliah S2 Alim Aku Dengin Habib Memang Habib Saran Saya Sebelum Habib Mengatakan Rokok Itu Haram Tidak Ada Salahnya Kalau Habib Mencoba Nikmat Rokok Terus Hati Aku Cangkrik Ini Jaman Jahiliyah Saya Jawab Apa Eh Mbah Ku Itu Hapik Rokok Mbah Saya Ini Punya Hapik Rokok Hapik 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 Di Kudus Sebelum Jarum Ada Pabrik Rokok S.A.B. Syed Abdullah Ba'akil Punya Rokok Kurma Pabrik Paling Sugi Di Kudus Turung Jarum Terus Aku Ngajari Aku Rokok Dan Zaman Beliau Pun Ulama Juga Beda Pendapat Ada Yang Menegur Beliau Tapi Juga Ada Yang Mengatakan Gak Apa Yang Lucu Pegawai Mbah Saya Itu Ada Satu Bangsanya Al-Haddad Cucunya Sohibur Rotif Imam Haddad Dan Imam Haddad Mengharamkan Rokok Tapi Anak Cucunya Kerja Sama Mbah Saya Dudul Rokok Ditegor Ditegor Kok Apa Jidak Sohibur Rotif Mengharamkan Rokok Ini Kerja Di Pabrik Rokok Jawabannya Cucunya Tadi Lusi Rokok Itu Kan Ada Tembakonya Dan Ada Cengkeh Jadi Campurannya Pake Cengkeh Rokok Apa Cengkeh Kelobot Dan Saya Tidak Pernah Minta Bayaran Dari Untung Tembakau Tapi Saya Ambil Untung Cengkeh 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 Untung Kertasi Untung Tembakonya Enggak Kan Yang Haram Tembakonya Kalau Cengkeh Nggak Iya Jadi Intinya Memang Masalah Hilaf Ketika Saya Di UIN Perdebatan Itu Yang Yang Mengatakan Makruh Mengkiaskannya Itu Dengan Bau Nggak Enak Rokok Itu Kan Mambunya Nggak Enak Jadi Makruh Kayak Basol Bawang Kalau Ini Rokokan Apa Bawang Rokokan Agak Enak Kalau Rokokan Jadi Aku Tapi Kayu Garu Jadi Aku Mangi Baunya Nggak Enak Orang Rokok Makanya Kadang Perempuan Kalau Suaminya Ngerokok Nggak Kuat Baunya Makruh Seperti Basol Makalah Kalau Dia Ngerokok Sendiri Di Rumah Di Kamar Hilang Makruh Karena Nggak Anggu Orang Saya Mengatakan Haram Karena Rokok Membunuh Bahkan Kalau Di Negeri Arab Tulisannya Dirokok Itu Dia Lebih Bahaya Dari Yang Kau Sangka Rokok Menyebabkan Ini Impotensi Ini Berarti Para Atibba Dokter Saat Ini Mengungkat Rokok Rokok Itu Banyak Mudorot Banyak Merugikannya Daripada Menguntungkannya Maka Hukumnya Kalau Mudorot Banyak Kita Punya Koida Hadis Nabi Kita Punya Koida Jangan Kau Campahkan Dirimu Dalam Kebinasaan Kalau Sesuatu Membahayakan Nggak Boleh Dimakan Nggak Boleh Sedot Dan Yang Lain Kalau Yang Mengatakan Haram Karena Itu Mudorot Kalau Yang Mengatakan Magro Nggak Ada Mudorot Itu Yang Bilang Mudorot Ini Orang Yang Nggak Kepingin Pabek Rokok Laris Tapi Baunya Saja Nggak Enak Magro Ada Mengatakan Mubah Karena Baunya Pun Nggak Apa Macem Nah Sekarang Hukum Fikihnya Ini Tergantung Fatwanya Atibba Fatwa Dokter Jadi Kalau Ada Orang Mengatakan Bahwa Rokok Itu Ini Semestinya Hukumnya Kembali Semua Kepada Dokter Kalau Dokter Bilang Itu Membahayakan Ya Haram Kalau Nggak Membahayakan Ya Tidak Nah Sekarang Kenyataannya Dokter Sedunia Mengatakan Apa Bahaya Sak Dunya Dokter Dokter Rokok Itu Vitamin A Mengandung Vitamin B2 Komplek B Komplek Nggak Semuanya Mengatakan Seperti itu Nah Fatwa Diambil Dari Situ Jadi Hukumnya Rokok Ini Bukan Nggak Ada Nas Langsung Rasulullah Melarang Juga Nggak Ada Quran Nggak Ada Tapi Kita Punya Koida Dari Quran Dari Hadis Hadis Jadinya Segala Sesuatu Yang banyak Mudaratnya Nggak Boleh Ada Ada Yang Mengatakan Bahwa Hukum Rokok Tergantung Masing-masing Orang Kalau Orang Itu Mudarat Rokok Berarti Sudah Haram Kalau Nggak Mudarat Ya Nggak Macem-macem Tapi Kalau Menurut Dokteran Hampir Semua Habib Salim Syatiri Sampai Membawa Mengatakan Bahwa Racun Di Rokok Sampai Ada Berapa Ribu Macem Ya Wiss Seperti Itulah Saya Dulu Waktu Menjadi Ketua Dewan Fatwa MUI Di Batu Pernah Berjumpa Dengan MUI Jawa Timur Membahas Hukum-hukum Yang Lagi Ramai Dipicarakan Kemudian Diantara Hukum Tersebut Rokok Ki Abdurrahman Nafis Itu Ketua MUI Waktu itu Ketika Beliau Mau Bahas Masalah Rokok Belum Bahas Ki Ini Rokokan KB Di Majelis Itu Rokokan Kata Beliau Manteg Sampai Dikini Kira Hukum Halal Rokokan Makanya Sampai Ada Yang Mengatakan Jangan Pernah Tanya Hukum Cukur Jenggot Kepada Ulama Mesir Karena Ulamanya Semua Nyukur Jenggot Padahal Hukum Nyukur Jenggot Habis Ini Gimana Kalau Menurun Pak Madhab Haram Ada Pendapat Yang Mengatakan Makruh Ashabu Syafi'i Mengatakan Makruh Minimal Makruh Tapi Kalau Di Mesir Ulamanya Tidak Ada Yang Jenggotan Semua Habis Bersih Kecuali Sebagian Ulama Gimana Jangan Tanya Hukum Cukur Jenggot Sama Ulama Mesir Karena Tidak Ada Yang Jenggotan Jangan Pernah Tanya Hukum Kot Kot Itu Yaman Ada Kayak Daun Daun Itu Dikunyah Tapi Tidak Dikunyah Diambil Airnya Kayak Susur Sedot Itu Kayak Doping Orang Kalau Ngegat Terus Apa Seger Tapi Bikin Orang Ketagian Kalau Sudah Pakai Gat Cerdas Sebagian Ulama Di Yaman Kalau Ngarang Kitab Ngegat Sampai Sobo Nulis Kitab Nah Ulama Lain Mengatakan Gat Itu Haram Bahkan Indonesia Sendiri Bukan Ulama Pemerintah Indonesia Ini Melarang Sudah Dianggap Seperti Ganja Di Yaman Ulama Ngegat Jangan Ulama Walinya Ngegat Terus Gimana Ya Makanya Jangan Tanya Hukum Ngegat Sama Ulama Yaman Terus Pesti Halal Ngegat Dan Terakhir Jangan Tanya Hukum Rokok Kepada Ulama Indonesia Habib Kakiya Ini Masya Allah Aduh Saya Kadang-kadang Kalau Diundang Madura Kalau diundang Di Madura Mulai Diang Plopi Plus Dikai Keresek Rokok Mau Saya Jual Gak Enak Saya Nggak Haram Maksud Ngetul Baran Haram Tak Rasul Rasul Rokok Rokok Aku Melok Dusa Biasanya Maaf Saya Nggak Rokok Lumayan Larang Samsung Maksudnya Kona Bentul Mahal Mahal Diasikan Ya Maksudnya Ikram Karena Memang Di Madura Mana Ada Yang Beli Rokok Setoran Jama'i Rokok Rokok Sampai Nggak Nggak Pernah Beli Rokok Sampai Apa Namanya Stoknya Itu Banyak Seperti Itulah Terus Mau Ditanya Hukum Rokok Ya Gak Gelem Ngomong Haram Sebagian Maaf Ulama Di Negeri Ini Punya Pabek Rokok Punya Pabek Rokok Saya Tahu Ada Ulama Di Negeri Ini Punya Pabek Rokok Tapi Alhamdulillah Dijual Dibeli Orang Lain Tapi Intinya Sangking Sepelit Segitunya Pabri Duh Rokok Rokok Ante Intinya Gak Nyukur Jenggot Sama Rokok Masalah Tidak Ijma Makanya Kalau ada Orang Ulama Merokok Jangan Anda Berendahkan Ulama Rokok Beda Pendapat Anda Berpegangan Dengan Yang Mengatakan Haram Udah Walaupun Katanya Ulama Atau Habib Zain Bin Sumit Juga Pernah Mengatakan Beliau Mengatakan Seperti Ini Ikhtalafa Ahlul Duhir Fi Hudmit Tumba Ulama Duhir Berbeda Pendapat Dalam Hukum Rokok Wattafa Ahlul Batin Tapi Sepakat Ahlul Batin Sufi Mengatakan Bahwa Rokok Itu Haram Sepakat Gak Beda Pendapat Kenapa Karena Itu Hijab Antara Dia Dengan Allah Sebagian Awliya Hal Hal Halnya Dia Itu Membuat Dia Mengketok Sembarang Kali Begitu Ngambil Rokok Hilang Rokok Akun Rokokan Hai Rokokan Hai Rokokan Durung Rokokan Isil Halil Rokokan Mane Nama Kelupun Moro Peteng Eraimu Lampini Irang Untuk Neku Neng Nabe Kalau Tampak Kakkaru Mambuni Awai Enak Jadi Jangan Apa Namanya Jangan Pernah Kurang Ajar Sama Ulama Yang Merokok Jangan Jangan Merendahkan Kita Gak Tahu Mungkin Itu Halnya Ya Almarhum Ada Satu Kiai Saya Kenal Masya Allah Rokokannya Tiga Hari Tiga Bungkus Tiga Bungkus Empat Bungkus Rokokan Duduk Sebentar Tidak Kuat Keluar Rokok Sama Rokok Itu Sampai Saya Tanya Ya Injen Nampung Boten Gerah Kakehan Rokok Niki Dirasikan Penyakit Damel Yang Lintu Damel Kuluh Niki Vitamin Ya Seperti itulah Ini masalah Apa namanya Fatwa Fatwa Atau Menyelesaikan Hajat Kurang lebih Intinya Seperti itu Cuman Cuman Sekedar Kita Mesti Hati-hati Juga Sebagai Ustadz Sebagai Seorang Muslim Jangan Mudah-mudah Juga Mengeluarkan Fatwa Kadang-kadang Kita ini Malu Untuk Mengatakan Wallahu A'lam Padahal Wallahu A'lam Nisful Ilmi Setengahnya Ilmu Itu Apabila Kita Berkata Dan Allah Yang Maha Tahu Bukan Bodoh Tapi Takut Hati-hati Jadi Kalau ada Ulama Anda Tanyai Terus Kemudian Dia Mengatakan Wallahu A'lam Jangan Dianggap Ini Orang Enggak Ngerti Mungkin Dia Enggak Berani Karena Orang Yang Paling Berani Mengeluarkan Fatwa Itu Orang Yang Paling Berani Masuk Teraka Makanya Kadang-kadang Kita Enggak Mau Life Tanya Jawab Hukum Secara Life Lebih Baik Ditulis Dulu Kita Cari Fatwa Pendapat Dulu Kadang-kadang Lali Masalah Oh Begitu Nanti Rekaman Baru Ini Hukumnya Gini Itu Lebih Bagus Kalau Langsung Nufus Ego Kadang Keluar Kalau Enggak Bisa Jawab Itu Merasa Dirinya Kurang Mampu Akhirnya Asal Jawab Di Televisi Televisi Itu Kalau Memang Pertanyaannya Lumrah Orang Awam Itu Di kitab-kitab Banyak Enggak Masalah Tapi Kadang Masalahnya Terlalu Detil Enggak Gampang Bagaimana Ustaz Hukumnya Gini Hukumnya Gini Hukumnya Gini Kata Mikir Gini Hukumnya Hukumnya Lung Imam Malik Itu Ditanyai 20 Masalah Cuman Dijawab 3 Imam Malik Dutuk Gus Malik Imam Malik Ditanyai 20 Masalah Dijawab Cuman 3 Imam Daril Hijroh Imam Madinah Bahkan sampai ada yang mengatakan La yufti ahadun fil madinah Wal malik fil madinah Jangan ada yang ngeluarkan fatwa Di kota madinah kalau ada imam malik Tapi beliau didatengin ulama Ditanya 20 masalah Kalau tidak salah ulama itu dari Basro Dari Irak Dia yang jauh cuma 3 Yang 17 Wallahu alam Dan dia tidak malu Sebagian riwayat mengatakan Kamu ini imam malik Yang katanya ini katanya itu Lah kok cuma jawab 3 dari 17 Kenapa Anda kecewa Ketemu saya Yang katanya alim alamah Ini monggo sambil Nanti kalau pulang ke rumah Cari menara masjid yang Paling tinggi umumkan Bahwa imam malik Saya kasih pertanyaan 20 Hanya menjawab 3 Tidak baunya imam malik Tidak pinter Umum kan Saya tidak takut sampaikan Saya takut sama Allah Tidak gampang hati Saya pengalaman pribadi Di TV Di radio Podcast Majelis Kadang kalau ditanya Tidak menjawab Itu kaya Di sini-sini Masa tidak bisa menjawab Tidak di pondok Tidak bisa menjawab Tidak di bar Tidak di hotel Itu ada Tidak gampang Dan kadang Kajian-kajian itu Mintanya Tanya jawab langsung Itu kalau seperti itu Kalau yang jelas-jelas Kitab ada Yang apal di sini Yang mudah-mudah Hukum membatalkan Buntu Atau apa yang gampang-gampang Itu Kita bisa jawab langsung Kalau sudah mulai detil Atau masalah yang Apa Yang lagi Rami Ini semua Sebaiknya Pending Maaf Saya Mau pelajari dulu Nanti saya jawab Itu ulama Itu alim Anda ikuti yang kayak gitu Itu mau ngedim ya Allah Neksi jawabannya Dol Dol Kayaknya pinter Gak pinter Maaf Saya lihat dulu Maaf Saya tanya guru saya Maaf Saya tanya yang lebih alim Orang takut sama Allah Ini Ini Tambah gak bisa jawab Tambah kita pegang Tapi yang jawab Daldel Waduh Semua dijawab Ini orang ini bener Tambah menurut Mencurigakan Gak mudah Gak mudah Ini Perang hawa nafsu Bagi setiap ustad Kiai Habib Kalau saya ditanya hukum Kadang ini Ada beberapa kali Ke kasus-kasus yang Seperti itu Akhirnya Malah akhirnya jatuh Kalau terlalu mudah Memberi hukum Nah Itulah tadi yang disampaikan Dua hal penting Yang pertama Bagi Kiai Bagi Habib Bagi ustad Bagi ulama Kalau ada yang datang Arahkan ke orang daerahnya Kedua Bagi injenengan Yang punya permasalahan Merujuklah dulu Kepada ulama setempat Merujuk dulu kesempat Kalau memang Tidak bisa selesai Dan lain-lain Mungkin kayak Minta Doa Minta doa Atau Berobat Itu baru Itu baru Menjenengan Mau keluar kota Tidak apa-apa Kalau doa Dari sini Berangkat ke Jakarta Cuma minta doa Ulama tidak apa-apa Doa Bukan Godo'il hajjah Supaya ulama Setempat ini Manfaat ilmunya Dan aib Kalau kita Menyelesaikan semua Masalah Seperti itu Dan orang Kalau seperti itu Masya Allah Menunjukkan bahwa Dia ini Tidak gila Hormat Tidak gila Popularitas Seperti itu Malah Dicintai oleh Ulama Dan orang awam Kemudian Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Mestimewa ini Dan dari Akhlaknya Para awliya Para salaf kita Dulu Lapangnya Dada mereka Kalau Allah Jauhkan Antara dia Dengan dunia Itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ingin Hatinya Hanya khusus Untuk Allah Dan untuk Nabinya Muhammad Sallallahu wa sallam Barang siapa Yang mencintai Allah dan Rasulnya Pasti Dia akan Tidak suka Dengan dunia Kata Sayyidina Ali Dunia sama Akhirat itu Mithlil masyrik Wal maghrib Seperti timur Dan barat Semakin ke barat Jauh dari timur Semakin ke timur Jauh dari barat Semakin cinta Ke Allah Semakin benci Dengan dunia Semakin cinta Dengan dunia Tidak mungkin Semakin cinta Sama Allah Pasti semakin Kurang cintanya Kepada Allah Jadi orang itu Kalau cinta Allah Sama dunia Kurang Orang kalau cintanya Dunia Sama Allah Kurang Ada orang Cintanya sama Allah Masya Allah Sama dunia Masya Allah Tidak mungkin Sampai disebutkan Masalah dunia Wal akhirah Masalah dunia Dan Allah Itu Masalah masyrik Wal maghrib Masalah timur Dan barat Semakin ke sini Semakin jauh Masalah dunia Wal akhirah Masalah Marah Kalau kau puaskan Yang muda Yang tua Marah Tidak mungkin Ada istri Yang satu Kamu bahagiakan Yang satu Ikut bahagia Tidak mungkin Mustahil Pasti marah Bahagiakan dua-dua Tidak cukup Modal Nah seperti itu Nah orang itu Semakin cinta Sama Allah Itu pasti Kecintaan sama dunia Ini berkurang Karena bergeser Ketama Allah Kalau orang Cinta sama dunia Itu besar Cinta sama Allah Pasti kurang Bergeser Kepada dunia Itu sudah Koidah Makanya Kalau ada Ulama Ada Awliya Ada Salihin Diberi cobaan Dengan harta Yang kurang Jangan Dia itu Putus asa Justru dia harus Lapang Hatinya Kenapa Berarti Allah Menginginkan Hatinya Hanya penuh Kecintaan Kepada Allah Dan rosunya Cinta ini Bukan punya Jangan salah ya Orang punya dunia Jauh semua Nah Cinta Karena yang namanya Cinta itu Sama punya Beda Ada orang punya Tapi gak cinta Ada orang gak punya Cintanya setengah mati Seperti aku Gak orang Due-duue Tapi cinta dunia Masya Allah Ada orang Uangnya banyak Tapi gak cinta dunia Mau hilang Mau apa Dunianya Dia gak murus Bayangkan Punya dunia Tapi gak cinta Ada kita Yang gak punya Tapi cinta Ada yang punya Dan cinta Itu banyak Kebanyakan Nah Kemudian Karena Harta yang banyak Bukan harta yang banyak Cinta dunia itu Membuat Sibuk kita Dari sempurna Ibadah Bahkan yang lebih Hebat lagi Salaf kita dahulu Kalau diamanahi Allah Rizki yang banyak Sumpak Jadi tambah banyak Uangnya tambah Sumpak Kita kan gak Dompet tipis Sumpak Kwandel Tenang Kadang-kadang Lepas ngantong Due Masya Due-duue Due Lego Sambing cintanya Bintunya Tapi Kalau para Salaf Semakin Dia itu Banyak uang Semakin Sumpak Ta'amal ya Akhi Coba pikir Bagaimana dulu Para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Mereka cinta Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Tapi Dan lihat Mereka Di waktu pagi Di waktu malam Gak punya Kadang uang Dinar sedikitpun Rasulullah Sendiri Mendoakan Untuk keluarganya Anak cucunya Karena Saking cintanya Sama mereka Rasulullah Ini cinta Sama anak cucunya Gak mungkin Gak lah Rasulullah Itu cinta Dengan anak cucunya Saking cintanya Pengennya Hati anak cucunya Hanya cinta Kepada Allah Jangan cinta Dengan dunia Hingga Nabi Berdoa Allahumma Ja'al Ya Allah Jadikan Rizko Ali Muhammad Rezeki Jatah Rezekinya Keluarga Nabi Muhammad Hutan Secukupnya Jangan Berlebihan Jadi Seakan-akan Rasulullah Itu cinta Dengan Keluarganya Yang pas-pasan Cinta Dengan Keluarganya Yang pas-pasan Bukan berarti Sama yang kaya Gak cinta Karena Masalahnya Bukan kaya Atau tidak Masalah cinta Dunianya Jadi Kalau ada Keluarganya Nabi Zuhud Gak seneng Dunia Masya Allah Secukupnya Ini berarti Kena doanya Rasulullah Dan ini Yang diharapkan Oleh Nabi Agar mereka Punya hati Penuh Hanya cinta Kepada Allah dan Rasulullah Supaya gak terlalu Lebih cinta Kepada dunia Itu agar Orang itu Kalau miskin Kesempatan Untuk Nambah Ibadah Dan dekat Sama Allah Lebih besar Daripada yang kaya Walaupun Tidak semua Tapi ini Mayoritas Ini Hampir Kecuali Orang yang Kalau dikasih Kemiskinan Gak sabar Ini Miskin Tambah jauh Sama Allah Karena dia Gak sabar Karena dia Nanti Bakal Kalau Pas-pasan Malah Dia Sibuk Cari Yang memuaskan Lupa Allah Ini Seperti itu Jadi Ada Beberapa Poin Yang harus Saya Sampaikan Cinta Dunia Itu Masalahnya Hati Kita Gak Bisa Menilai Siapapun Ada Orang punya Mobil mewah Jangan terus Kita tuduh Dia gak Suhut Dia gak Takut Sama Dia itu Gak Warok Atau Dia itu Cinta Dunia Kita gak Tahu Cinta Dunia Letaknya Di hati Letaknya Di hati Ada Orang Alim Kaya Banyak Kita Gak Tahu Apakah Dia cinta Dunia Bahkan Mungkin Dia Zuhud Anda Tahu Nggak Ada Nabi Atau Manusia Yang Mungkin Lebih Kaya Dari Nabi Zulaiman Ada Nabi Zulaiman Ini Siapa Raja 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 Masuk Melawat Kaya Raja Punya Ispana Sama Ratu Belgis Yang Sampai Sekarang Kerajaannya Lagi Dicari Sulaiman Mastor Nah Berarti Apa Nabi Sulaiman Ini Nggak Nggak Cinta Allah Nabi Cinta Dunia Bahkan Dalam Kitab Disebutkan Bahwa Termasuk Nabi Yang Paling Zuhud Nabi Sulaiman Rojo Tapi Zuhud Jadi Makanya Kita Nggak Bisa Mengstempel Anak Habib Montori Marang Waduh Cinta Dunia Kita Nggak Tahu Anak Habib Nggak Tuhi Montori Nombak Sepeda Rondel Zuhud Nggak Tahu Ya Memang Kalau Perhitungan Yang Mobilnya Harga 1 M Itu 90% Cinta Dunia 10% Waduh Wa'lam Mungkin Nggak 90% Cinta Dunia Yang Naik Sepeda Pancal 90% Zuhud 10% Cinta Dunia Nah Kita Kan Bukan Allah Ta'ala Yang Tahu Hatinya Orang Yang Mending Kita Husnuban Husnuban Walaupun Sebagian Orang Itu Seperti Saya Suka Dengan Caranya Sayyid Muhammad Bin Alwi Al-Maliki Mendidik Anak Muridnya Sayyid Muhammad Itu Muridnya Tidak Boleh Bagi Baju Yang Kompros Bajuknya Rapi Rapi Gamis Putih Putih Saya Dengar Dari Guru Saya Dulu Saat Soleh Kalau Ada Santrinya Bajuknya Potor Santri Terang Benerek Yang Bagus Rapi Rapi Makanya Orang Yang Lulusan Sayyid Muhammad Malik Itu Bajuknya Rapi Rapi Bersih Itu Didikan Gurunya Kenapa Alasan Beliau Kalau Kita Bagi Baju Rapi Bersih Santri Orang Itu Pengen Mondok Tapi Kalau Lihat Kanjing Wale Kanjing Pedok Akhirnya Apa Bapaknya Nggak Mau Nyantri Kena Anaknya Orang Gak Masuk Pesantren Gara Gara Itu Makanya Pesantren Harus Bersih Pesantren Harus Rapi Supaya Orang Itu Masuk Kena Anaknya Pesantren Ulama Juga Gitu Kalau Memang Punya Rezeki Beli Mobil Yang Bagus Pesantren Pesantren Montori Ulama Nusay Dan Singlar Bapak Nah Kan kulit Gede Dati Ulama Coba Pak Kerry Sing Mogok Adulis Ustaz Tidak Montori Kek Muno Sini Gair So Joy Jadi Jadi Kalau Sampai Nelihat Ada Ulama Mobilnya Bagus Jangan Disalahkan Mungkin Itu Dalilnya Dia Menengok Saya Kepingin Bukan Untuk Cinta Dunia Agar Anak Itu Oleh Orang Tuanya Kalau Mau Masuk Karena Ustaz Itu Tidak Ketinggalan Mobilnya HP Mahal Mahal Waduh Memang Itu Apa Menunjukkan Bahwa Mereka Tidak Ketinggalan Mampu Untuk Itu Semuanya Jadi Kau Menuduh Aku Wubu Dunia Duso Sumpah Wallahu Abram